Intro Salamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Pasca Sarjana yang telah memberikan kesempatan kepada saya Disini nama saya adalah Nita Fitria dari Fakultas Keperawatan Universitas Wajajaran Saya mewakili dari Departemen Keperawatan Dasar dan saya mewakili dari teman-teman tim untuk menyampaikan sharing mengenai bagaimana sepatu yang sehat dan nyaman bagi perawat Alhamdulillah dalam kesempatan ini saya akan sharing bagaimana hasil publikasi yang sudah kami sampaikan pada saat beberapa bulan kemarin dan sudah dipublish di dalam Sinta 2 dan saya akan menyampaikan bagaimana hasil dari publikasi terkait dengan sepatu sehat untuk perawat Sebagai latar belakang mungkin Ibu dan Bapak sudah mengetahui bahwa pelayanan keperawatan itu merupakan bagian dari bagian dari kesehatan pelayanan kesehatan ini sangat penting untuk meningkatkan kesehatan secara komprehensif Nah selama bekerja perawat tentunya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita lakukan salah satunya mengangkat kemudian mendorong menarik memindahkan berdiri bahkan berjalan bahkan juga mungkin berlari apabila memang diperlukan dalam kondisi tertentu Nah perawat tentu sebagai bagian dari pelayanan kesehatan ini memberikan perform yang luar biasa sehingga peran kita ini sangat besar bagaimana kita meningkatkan kualitas kesehatan dengan baik Nah dalam perjalanan kita sebagai perawat melakukan aktivitas tentu akan banyak sekali kendala-kendala Kendala-kendalanya adalah selesai pada saat kita bekerja karena populasi perawat itu sangat banyak sekali Nah disini ada sistem muskuloskeletal atau sistem otot dan tulang yang memang mengganggu terhadap kegiatan kita Kenapa? Karena kegiatan keperawatan itu memang tadi lebih banyak melakukan aktivitas gerak secara maksimal sehingga disini sistem yang paling berpengaruh tentunya diawali dengan sistem persarafan tentu ini akan mempengaruhi terhadap aktivitas kita sehari-hari Nah disini di dalam Krisnan et al tahun 2021 mengatakan bahwa 87,6% ini keluhan pada sistem muskuloskeletal itu biasanya terjadi di arah pergelangan kaki ya sehingga salah satunya kita itu harus melakukan satu gebrakan atau inovasi bagaimana sepatu ini walaupun mungkin secara sekasat mata apasih sepatu gitu ya hanya sekedar kita injak begitu ya tetapi ternyata sepatu ini memberikan pengaruh yang cukup besar tentunya ya dan sepatu ini bukan hanya sekedar digunakan dalam kegiatan sehari-hari dia sebagai tumpuan dari badan kita secara gravitasi sehingga ini menjadi sesuatu hal yang layak harus kita perhatikan ya menurut you at all tahun 2007 disini salah satu yang mengakibatkan penggunaan sepatu yang tidak aman dan nyaman ini akan mempengaruhi terhadap aktivitas perawat sehingga dalam kegiatannya perawat ini akan sangat berpengaruh gitu ya bagaimana pelayanan di dalam keperawatan secara komprehensif nah karena tadi sebagai sepatu sebagai salah satu penunjang atau penunggung dalam melakukan kegiatan atau pelayanan kesehatan tentu disini bukan hanya sekedar memilih sepatu bukan tetapi juga sepatu ini harus betul-betul mendukung kita dalam bekerja sebagai perawat ya disini pemilihan sepatu yang tepat gitu ya meningkatkan kualitas dari sistem muskuloskeletal sehingga tadi kembali lagi bagaimana kinerja perawat ini akan bisa kita tingkatkan dengan maksimal nah di dalam penelitian yang sudah kami lakukan di awal itu kami melakukan penelitian dengan desain studi deskriptif kuantitatif dengan populasinya sekitar 135 orang perawat nah disini perawatnya kebetulan di rumah sakit Tanah Sadikin dan kami mendapatkan data itu dari direktur SDM RSAS yang sifatnya sudah diberikan sehingga dari sana itu kita akan mendapatkan data-data perawat itu dari setiap ruangan ruang rawat jalan kemudian UGD ruang intensif dan lain sebagainya sehingga dari sekian populasi ini nanti kita ambil secuai dengan kriteria yang kita harapkan tentunya ya ada beberapa kriteria yang kita harapkan salah satunya adalah kesamaan dalam aktivitas sehingga diambillah dari populasi 135 itu menjadi 100 orang perawat Alhamdulillah penelitian ini sudah mendapatkan hibah dari Kedaya Reka Macingpan tahun 2022 dan saya sangat berterima kasih di sini ada Dr. Prabowo Tertianto dari Rumah Sakit Hansadikin dan mungkin di sini ada desainer saya juga yang hadir di dalam Zoom yaitu Pak Agam beliau adalah lulusan dari Institut Teknologi Bandung mungkin nanti kita bisa diskusi bersama di dalam forumnya Alhamdulillah penelitian ini kami sudah mendapatkan etik dan legalnya yaitu di Komisi Etik Universitas Bajajaran dan juga Komisi Etik dari Rumah Sakit Hansadikin nah untuk metode karena di sini kita ingin melihat secara karakteristik seperti apa ya yang dipersepsikan oleh perawat mengenai pemilihan sepatu gitu ya tentunya setelah tadi disampaikan di awal bahwa sampel itu dipilih oleh SDM dari Rumah Sakit Hansadikin kemudian saya melakukan inform concern terhadap responden tersebut 100 perawat tersebut dan setelah mereka bersedia mereka dimasukkan ke dalam satu kegiatan aktivitas penelitian kemudian kami melakukan pengukuran kaki nah pengukuran kaki ini dilakukan dengan dua cara yang pertama adalah pengukuran secara konvensional dan pengukuran secara presisi yang tepat yaitu dengan menggunakan scanner food 3 dimensi nah scanner food 3 dimensi ini alhamdulillah kami sudah bekerjasama dengan fakultas teknik mesin dan dirgantara dari ITB disana ada Pak Arief namanya yang membantu kami di tim di UNFAD ini untuk memberikan alatnya sehingga ada alat scanner food yang dikembangkan di ITB ini untuk melihat secara presisi berapa panjang lebar lengkung kaki dan lain sebagainya jadi disini memang pengukuran sepatunya bukan pengukuran sepatu seperti Anda akan lihat pada saat kita memilih sepatu di Sofipay atau media yang lain tetapi kami nanti akan melakukan pengukuran itu sesuai dengan ukuran yang tadi saya sampaikan yaitu misalnya lebar kakinya kemudian tinggi arkusnya atau lengkungan kakinya kemudian lebar dari arkusnya itu sendiri sehingga nanti kita akan coba modifikasi terutama di bagian tengah dari kaki itu nanti kita akan coba modifikasi sehingga apakah betul sepatu yang akan kita buat ini memang betul-betul membuat aktivitas perawat itu semakin meningkat dan kinerja akan meningkat kemudian setelah dilakukan pengukuran dengan menggunakan scanner food 3D ini kita akan melakukan kegiatan berikutnya tentunya disini dilakukanlah satu produk sepatu itu sendiri dan kami bekerja sama disini mitranya adalah mako mako itu adalah singkatan dari miski agnya corporation jadi kami memang membawa ke arifan lokal di bandung itu sendiri kami menggandeng dari industri yang ada di cibadulut dan kami memang disini sudah melakukan kerjasama dan sudah ada perjanjian dengan unitas pajajaran dibuatlah sepatu tersebut tentu sepatu dibuat tidak mungkin begitu saja tanpa ada keterlibatan dari desainer makanya Alhamdulillah saat ini mudah-mudahan Pak Agam bisa hadir Pak Agam yang sudah membuat desainer sedemikian rupa jadi saya disini mewakili untuk menyampaikan secara apa namanya keinginan dari berbagai pihak termasuk saya sebagai penyedia perawat itu seni sebagai responden kemudian ditambah dari pihak desainernya bagaimana sepatu ini bisa memang layak atau fashionable untuk dipakai juga dilihat dari secara ergonomisnya dalam hal ini dokter Prabowo ini dari dokter rehabilitasi medik RSHS itu sangat banyak sekali berperan setelah dari desain tersebut kemudian ditambah dari kami dari sisi keperawatan dan dari dokter rehabilitasi medik kami lanjutkan dengan produksi secara home industry kami disini ada spesialnya kenapa karena pihak home industry ini bukan hanya sekedar membuat kemudian selesai tetapi juga ketika nanti ada keluhan ada revisi itu akan dikembalikan jadi kami sudah bekerjasama dengan Cibaduyut itu adalah jaminannya bahwa sepatu ini harus benar-benar bisa nyaman kemarin itu dari 100 sampel itu ada sekitar 18 pasang sepatu yang memang direvisi sampai 2 sampai 3 kali kemudian yang nomor 6 disini bahwa kenyamanan itu tentu bukan hanya sekedar subjektif apakah ini nyaman ini ringan tapi kami ingin coba melakukan pendekatan uji cobanya ini adalah secara medis juga dan pendekatan secara marker marker itu adalah penanda apakah betul-betul ini sepatu bisa digunakan atau tidak nah disini markernya atau penandanya adalah asam laktat mungkin kita tahu bersama bahwa asam laktat itu sebagai penanda bahwa aktivitas itu sudah dilakukan secara aerob artinya oksigen yang ada dalam tubuh itu tidak cukup atau tidak mencukupi sehingga akan menimbulkan asam laktat dan asam laktat yang tinggi tersebut menjadi penanda bahwa ketika seseorang tersebut melakukan aktivitas yang tinggi ditambah dengan sepatu yang tidak nyaman itu akan meningkatkan asam laktat sehingga sebagai tanda bahwa seseorang mengalami satu kelemahan atau kelelahan yang sangat pada saat beraktivitas itu akan muncul salah satu indikatornya adalah peningkatan asam laktat jadi alhamdulillah kami disini mudah-mudahan para perawat yang mungkin hari di Jum ini juga saya mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya pada saat pengambilan asam laktat kemudian pada saat mengisi dari G-Foam yang sudah kami sediakan dari mulai asesmen awal sampai dengan bagaimana pelaksanaan setelah menggunakan sepatu pengambilan asam laktat ini dilakukan sebelum menggunakan sepatu antropometri dan setelah menggunakan sepatu antropometri kemudian ini hasilnya ini kita akan coba lihat secara mendasar dulu karena untuk melihat apakah terjadi peningkatan atau penurunan asam laktat dan apakah terjadi peningkatan kinerja atau tidak ini masih dalam proses ada beberapa hal yang perlu kita proses sehingga belum finish yang akan saya coba sampaikan dan sudah dipublish di Sinta 2 ini adalah yang berkaitan dengan bagaimana persepsi perawat yang sebagai responden itu melihat sebetulnya bentuk dasar dari yang diharapkan oleh perawat terhadap sepatu itu seperti apa ini bisa kita lihat di sini bahwa sebagian besar pengen punya sepatu itu secara bentuk dasar itu pengen yang pas katanya jadi gak mau yang longgar gak mau yang terlalu sempit dan bahkan di sini kita bisa lihat fashionable itu ternyata kecil jadi termasuk juga warna dan bahkan kemarin itu kita menanyakan kira-kira warna apa yang bisa kita kembangkan di perawatan biasanya perawat itu putih-putih semua ya dari ujung kerudungnya sampai kaki bagian sepatu itu putih nah ternyata di sini perawat sudah mulai beralih ke warna yang hitam mungkin bisa dipakai dalam situasi apapun ini secara bentuk dasar jadi yang dilihat adalah ukuran yang pasnya aja jadi sehingga fashionable itu tidak menjadi satu acuan kemudian tentang kenyamanan tentang kenyamanan kita bisa lihat di sini prosentase yang besarnya adalah tentang berat ringannya sepatu ya ini 29,6% ternyata itu menjadi yang paling besar gitu ya jadi tentang kemudahan penggunaan tidak masalah jadi kalau ribet juga tidak masalah berarti begitu ya kemudian lembutnya sepatu mungkin dalam hal ini tentang bahan sepatunya itu sendiri juga masih di bawah dari berat ringannya sepatu jadi kalau dilihat dari slide ini dengan ukuran yang pas ditambah dengan ringannya sepatu ini menjadi satu harapan dari perawat kita lihat lagi harapan perawat yang seratus orang ini apa tentang keamanan jadi yang kita harapkan selain nyaman tapi harus aman kalau misalnya nyaman tapi ternyata sepatu ini membuat kita itu terluka karena ada jatuhnya misalnya jat-jat atau misalnya jatuhnya benda-benda yang tajam ke arah sepatu kita sendiri dan bisa menancap ke arah kaki berarti itu sangat tidak aman sekali nah ini untuk keamanan di sini yang paling besar adalah harus fit katanya dengan kakinya itu sendiri 28,3% jadi ternyata melindungi kaki itu yang kedua jadi memang tadi balik lagi ukuran harus pas ditambah keamanannya juga harus fit banget jangan terlalu longgar terlalu sempit begitu ya ini saya akan coba lihat secara satu persatu nah kemudian berikutnya adalah berkaitan dengan fungsi fungsinya ini juga cukup besar artis ini ada di angka 24,1 ini ada dua kategori yang pertama secara fungsi yang pertama bisa digunakan dalam kondisi beragam cuaca jadi kalau bisa bu katanya ya kalau ujian-ujanan aman kalau misalnya lagi panas terik gitu ya nggak jadi keras gitu ya bahannya maka nanti mungkin saya akan perlihatkan di sini bahwa sepatu ini salah satunya adalah memang bisa digunakan dalam kondisi beragam beragam yaitu terbuat dari kulit sapi ya Alhamdulillah ini juga kita menggunakan kearifan lokal dari Garut sehingga memang kualitas kulitnya juga sangat baik sekali dan semakin dipakai gitu ya dengan bahan kulit sapi ini tentu akan semakin lentur sehingga tidak merubah posisi atau ukuran dari kaki itu sendiri dan tampak tetap elegan ya kemudian yang kedua dari di bawah ini adalah tentang ketahanan sepatu saat beraktivitas jadi kalau bisa bisa enggak ya bu ya 3 tahun saya enggak ganti sepatu gitu ya istilahnya seperti itu jadi dari fungsi itu memang pesan yang tersirat dari kami itu memang gimana ya bisa awet kemudian bisa dibawa basah-basahan panas-panasan tapi juga mungkin kayaknya murah juga ya gitu ya nah kita akan coba bagaimana tim akan memodifikasi dengan berbagai kondisi dan semua kita kerahkan sesuai dengan kemampuan kita dari berbagai pihak tadi ingin menciptakan atau menghadirkan apa yang diharapkan oleh perawan nah untuk ramah lingkungan disini kira-kira sekitar 16,9% itu bisa di-recycle katanya bisa diganti gitu ya nah mungkin yang disebut recycle bukan berarti rusak kemudian nanti dimasukkan ke tempat sampah mungkin nanti akan kita diskusikan ya ini yang nanti akan diganti itu mungkin bagian insol ya nah ibu dan bapak nanti saya pada saat diskusi apabila nanti diperlukan saya akan sampaikan bahwa sepatu itu terdiri dari apaan itu jadi ribet nah ini juga salah satu yang akan kita pertimbangkan nah tadi kami sudah menjawab bahwa tentu bagaimana yang berkaitan dengan harga ini harga ingin bisa standar jadi harganya tidak terlalu mahal tapi fungsinya dapat kira-kira gimana ya ya baik kemudian tadi ditambah lagi secara fungsi kalau bisa bu ya atau bapak atau dokter praboh bisa gak ini sepatu bisa dipakai kemana aja ya bisa ke mal bisa kerja gitu ya bisa misalnya kita serius atau santai bisa dipakai apa saja ini juga cukup besar ini sekitar 64,2% ya nah kalau kita lihat apa yang tadi diharapkan ya secara keamanan kenyamanan ya maupun fungsinya ini saya tampilkan ini adalah sketsa awal sebelum terjadinya sepatu ini ini dibuat oleh Pak Agam gitu ya ini kita bisa lihat bahwa memang dari aktivitas yang kita lakukan memang sebagian besar berdiri seperti tadi ini memang kita tidak bisa menggunakan heels ya ibu dan bapak memang tidak bisa karena ketika heels itu naik ya maka tumit itu akan naik maka nanti lengkung kaki itu ikut naik nah dengan menaiknya lengkungan kaki yang mungkin kita juga suka merabak ya bagian alas kaki kita itu akan menyebabkan kosongnya bagian dari artus atau lengkungan kaki itu nah itulah yang biasanya yang menyebabkan ibu dan bapak itu sangat pegal sekali ya nah ini saya coba perlihatkan secara keseluruhan bahwa disini ada beberapa bahan yang sudah dibuat dan nanti akan dilanjutkan kepada home industry disini mungkin ibu dan bapak bisa lihat ada kulit sapi full grain kemudian nanti ada titik-titik itu untuk apa sih bukan hanya sekedar biar cantik atau fashionable tapi juga sebagai sirkulasi udara sehingga jangan sampai sesak gitu ya kaki kita di dalam kaki ini juga sangat memberikan apa namanya fungsi yang sangat baik nah ibu dan bapak bisa lihat disini bagian bawahnya bagian outsole tadi bagian ekstra dari kaki ini atau outsole disini lembarannya hanya 5 mm mungkin ibu bapak bertanya kenapa sih enggak tebal aja gitu ya bagian outsole nya karena apa karena kalau tebal itu memberikan kesan berat sepatu sedangkan perawat itu harus kesana sini gitu itu yang menjadi alasan bagi tim dan terutama disini desainer itu menanyakan dulu kepada saya sebetulnya bagaimana aktivitas yang sesungguh ada disini nah ibu dan bapak bisa lihat disini ada midsole spoon disini ya spoonnya ini disini berwarna putih ini yang sebetulnya menyebabkan sepatu itu ringan jadi karena tadi sudah ada permintaan bagaimana bisa ringan bagaimana kita bisa bekerja lebih disit nah ini adalah salah satu kajian yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan saat ini nanti untuk talinya mohon maaf kebetulan sepatu yang ada adalah sepatu yang slip on yang tinggal pakai saja dan untuk yang tali nanti mungkin ibu dan bapak bisa lihat di lain kesempatan dan talinya juga sifatnya lebih praktis jadi tidak ditali secara manual mencegah dari keamanan alat-alat pada saat kita bekerja misalnya jarum gitu ya atau misalnya pinset cirurgik atau misalnya apapun yang tajam gitu ya nah ini karena memang apa namanya dipilihkan oleh perawat warnanya seperti ini jadi kami lakukan apa namanya sesuai dengan permintaan nah ini tidak ada ukuran sepatu yang tadi saya bilang itu di semua toko itu tidak ada bentuk yang seperti ini bu rika jadi ini dibuat cetakan khusus setelah kita coba analisis dari aktivitas kemudian nanti dibuat sulas disebutnya catakan sepatu itu namanya sulas nanti akan kita berikan ke produk di home industri di Cebaduyut kemudian dibuat nanti sulasnya sulasnya itu nanti bentuknya dari kayu atau mungkin dari plastik nanti baru dibuatkan oleh pihak home industri sepatu tersebut jadilah seperti ini ini yang tadi saya sampaikan yang anti-slip yang outsole tadi ini terdiri dari karet dan ini bagian spoonnya yang warna putih ini yang memang membuat jadi ringan bawaannya ringan memang kalau misalnya cuma diperlihatkan gini tidak akan tahu harus dicoba jadi kebetulan saya sebelum masuk ke ruangan ada beberapa dosen yang saya ketemu di working space kemudian mereka mencoba Alhamdulillah kesan pertama semua sama ringan ya sepatu itu ringan kemudian setelah masuk itu nanti mungkin seperti ada pengalaman tersendiri Burika akan merasakan ada yang mengganjal di bagian midsole jadi di bagian tengah jadi dari arkus kaki kita itu nanti akan tertahan jadi ada yang yang men-support nah ini men-support ini untuk apa mencegah jangan sampai bagian arkus kaki itu memang kosong nah itu yang membuat pegal jadi kita akan menahan bagian tumpuan dari kaki oleh karena itu disini kita akan berikan support di bagian insulnya tersebut kemudian ini ada karet ini untuk membantu tadi mempercepat karena mungkin perawat itu perlu kesana kesini sehingga nanti disini cukup elastis dan kalaupun misalnya pada awal-awalnya perawat merasa ini itu terlalu sempit ya karena ini dari kulit sapi saya juga sudah pakai sepatu ini kurang lebih hampir 7 bulan lebih gitu ini nanti lama-lama elastis memang pada awal ini kayaknya terlalu ini ya terlalu sempit ya gitu ya nanti kita akan coba tentu sepatu ini juga akan terus berkembang ya baik secara bahannya maupun model ini tergantung dari kondisi kita nanti pada saat penelitian berikutnya ya nah kenapa ini ada sedikit apa namanya warna yang berbeda ini kebetulan kami membuat khusus untuk tim dan pengelola yang ada di fakultas keperawatan mungkin alhamdulillah ada beberapa pengelola yang hadir saat ini sudah menerima sepatunya ya Bu Hana juga mungkin yang lainnya atau para wadek disini kita berikan warna tersendiri warna abu-abu agar bisa lebih fashionable gitu ya tidak hitam legam seperti ini gitu ya nanti pada saat nanti kita akan melakukan berikutnya dengan aktivitas tinggi nanti kita akan coba lihat apakah sepatu ini dengan model seperti ini masih bisa digunakan atau tidak untuk di ruang instalasi gawat darurat maupun IRG ini nanti makanya terus dipantau dan kami akan lakukan monitoring dalam prosesnya tentunya dan nanti pihak apa desainer gitu ya maupun dokter rehabilitasi itu akan mengevaluasi dalam prosesnya sehingga pada akhirnya kita akan mendapatkan produk yang lebih baik mungkin begitu Bu Rika menambahkan enggak arkus ya betul itu justru yang pertama kali yang menjadi pertimbangan itu justru arkus kakinya arkusnya itu kita ada tiga ada yang high ada yang medium ada yang flat kalau kayaknya kalau lihat Bu Rika dengan aktivitas tinggi ya saya kenal banget sama Bu Rika kalau jalan itu enggak kekejar gitu ya nah itu berarti kan perlu nyaman ya dengan beraktivitas nanti makanya dengan scanner food 3D tadi itu kita memastikan secara presisi tentang tinggi lengkung kakinya itu atau arkusnya jadi support kaki yang tadi ada bantalan nih Bu Rika ini akan menentukan nih setinggi apa gitu justru ini yang menjadi tumpuan ketika asam laktat itu meninggi itu ketika memang si support ini tidak ada makanya memang support ini baik selanjutnya nah ini untuk menjelaskan dari sepatu yang tadi sudah digambarkan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perawat yang pertama adalah alas sepatu harus nyaman disini alas kaki itu nanti akan bersentuhan secara langsung itu kebagian permukaan menyebabkan nanti tekanan itu dapat menyebabkan satu perubahan terhadap bentuk kaki jadi perubahan bentuk kaki tersebut itu perlu didukung dengan alas kaki yang mampu menopang postur tubuh dan gerak tubuh dan melindungi kita dalam saat bekerja kemudian yang maksud dengan sepatu itu harus fit fit itu bukan pas jadi sesek tapi disini memang fitnya adalah berfungsi untuk mencegah nyerinya kelelahan kemudian kadang suka kebas kemudian bisa jadi ada kelainan pada jari kaki biasanya mungkin ada ibu dan bapak bagian kerengking kakinya itu agak menonjol sehingga pada saat menggunakan sepatu kok jadi lecet nah itu berarti memang kaki kita ini memang memiliki satu struktur yang spesial bahkan gitu banyak penelit yang menunjukkan bahwa kaki kanan itu lebih besar dibandingkan kaki kiri karena secara ergonomi secara fungsi memang kaki kanan lebih maksimal dibandingkan kaki kiri begitu juga dengan tangan kita kemudian ketiga adalah desain itu harus bisa menyesuaikan bentuk kaki nah ini makanya desain yang ada bukan hanya sekedar dimana bisa fashionable bisa keren bisa cakep gitu dipandangnya tetapi kira-kira dengan bentuk kaki kita sendiri kira-kira bagus enggak gitu ya jangan sampai nanti bagian depannya terlalu besar atau bagian tengahnya terlalu sempit gitu ya atau bagian belakangnya jadi keras makanya disini perubahan pada bentuk kaki juga menuntut desain sebetulnya ya yang harus disesuaikan bentuknya jadi hal tersebut untuk apa? mengurangi kelelahan dan ketidaknyamanan aktivitas otot dan tekanan di bawah kaki kemudian yang keempat adalah sepatu itu bisa menyeimbangkan suhu kaki dengan yang memberi ruangan ya terutama disini mungkin di rumah sakit Nansadikin sedang mencoba di ruang Oka ya atau ruang operasi ini juga sedang mencoba mengadaptasikan apakah sepatu kami bisa dipakai di ruangan karena di ruang Oka ini mungkin spesial ya menggunakan krok sendal krok yang sudah kita lihat atau mungkin pakai sendal capit mungkin secara keseluruhan kami ingin mencoba tadi selain nyaman sepatu ini harus aman sehingga dalam saat bekerja disini si kaki itu tidak terlalu gerah atau juga tidak kedinginan sehingga memang desain ini dibuat betul-betul menjaga adanya kelembaban dari kaki itu sendiri jadi selain itu disini sepatu juga harus mampu menjaga kelembaban suhu yang tinggi biasanya gimana kaki bisa berkeringat kalau berkeringat mungkin ibu dan bapak juga tahu jadi bau kaki dan itu sangat tidak kita harapkan itu akan mengganggu terhadap aktivitas kita terhadap kualitas pelayanan kemudian yang kelima adalah penggunaan bahan dasar yang ergonomis ini pemilihan bahan yang tepat dan tentunya biasanya kita logikanya bahannya keren kualitasnya bagus kayaknya mahal saya ingin mencoba nanti menciptakan satu image dengan barang yang bagus begitu ya bahan yang bagus fashionable tapi juga bisa dijangkau oleh semua keempat disini tali sepatu yang fit tidak menjuntai dan warna sepatunya juga bisa nantra makanya disini yang disan yang sudah dibuat adalah tidak jauh dari warna hitam dan abu-abu gitu ya yang terakhir adalah sepatu ini harus anti-slip dan tidak licin makanya tadi bagian outsole bagian ekstra dari kaki itu memang harus terbuat dari karet ya sehingga kalau kita misalnya lagi lari harus ngerem itu bisa kita lakukan dengan segera kitanya aman ya gitu kemudian tidak licin dan pasien juga tetap terjaga ya nah untuk rencana pengembangan Alhamdulillah kami di tim ya salah satunya disini ada Pak Tertianto ada Pak Aditya dari Fakultas Ekonomi Universitas Pajajaran kemudian Dokter Setiawan juga dari Paskar Sejana merupakan bagian tim dengan saya disini mendapatkan kesempatan kembali untuk masuk ke dalam hibah namanya hibah hilirisasi internal Alhamdulillah kami kemarin sudah melakukan tiga tahapan untuk klarifikasi kami sekarang tinggal menunggu untuk kontrak dengan Universitas Pajajaran dan kami akan lakukan pengembangan pengembangan sebagai berikut kalau kemarin kita akan melakukan proses pengembangannya itu terhadap perawat dengan sistem random 100 perawat dari semua ruangan ini kita akan fokus terhadap perawat dengan aktivitas yang tinggi kami sudah konsultasi dengan pihak rumah sakit dalam hal ini adalah Kepala Bidang Perawatan bahwa aktivitas tinggi itu di rumah sakit Nasadikin salah satunya mungkin difokuskan ke diinstalasi gawat darurat dan diinstalasi rawat jalan Alhamdulillah kami sudah dapat datanya sekitar 158 yang kami akan mintakan ke rumah sakit untuk kita lakukan penelitian sekaligus kemudian kita juga akan lakukan bagaimana pengembangan pengembangan sehingga nanti kita bisa lebih homogen untuk melihat aktivitas secara keseluruhan maka dari itu di sini total populasi menjadi satu pendekatan tekniknya sehingga semua perawat di IGD dan IRJ ini menjadi bagian dari sampel kita kemudian sisanya 342 itu adalah sampel dari luar yang itu tidak dimasukkan ke dalam penelitian dan kami akan lakukan pemasaran secara maksimal dari ruang lingkup yang paling pendek mungkin dalam hal ini di rumah sakit Nasadikin mungkin kita akan mengembangkan ke rumah sakit yang ada di Bandung insya Allah kami dengan tim akan melakukan roadshow mungkin ya ke beberapa rumah sakit dan kami akan membawa produk dan akan memberikan penjelasan kepada ibu dan bapak lebih detail kembali selain itu ketika kami sudah memberikan sepatu ini kepada 100 perawat tentu ibu dan bapak kami juga manusia biasa akan banyak sekali kekurangan jadi kami akan selalu mengevaluasi diri kemudian memodifikasi mungkin saja modifikasi terhadap desain itu sendiri atau terhadap bahan sepatu ini akan sangat disesuaikan dengan aktivitas dari perawat itu sendiri kemudian tentunya untuk kilirisasi ini kita harus maksimalkan bagaimana mengkomersialisasikan sepatu ini keluar kita kenalkan bahwa produk di UNPAD ini juga tidak kalah dan kami juga tidak bekerja sendiri bekerja sama dengan beberapa universitas dan kita juga ingin coba mengembangkan hasil penelitian selain tadi yang berkaitan dengan karakteristik apa yang diharapkan oleh perawat kita kaitkan juga bagaimana apakah ada perubahan asam laktat dan kinerja dan nanti kita akan coba kembangkan lagi untuk variable-variable lain untuk menunjang terhadap peningkatan aktivitas perawat dalam pelayanan kesehatan ini mungkin yang kemarin kebetulan kami sudah melakukan satu apa namanya pendekatan nih mungkin ibu dan bapak bisa lihat di dalam gambar ini kemarin itu ada rekan kami dari Jack Saul di sini ya tidak apa-apa saya sebutkan saja begitu nah di sini ternyata scanner food yang 3D yang pernah kita kerjasama dengan ITB ini akan coba dikembangkan dengan scanner food yang dilakukan oleh Jack Saul apa perbedaannya kalau kemarin kita perlu waktu yang cukup lama untuk dilakukan scanner food tersebut kemudian nanti kita kirimkan ke Jakarta dari Jakarta nanti keluar catakan kaki seperti kita bikin catakan kuai begitu ya itu waktunya lama sekali kalau tidak salah bikin catakan itu dari setiap orang itu 7 jam untuk satu sepatu jadi kalau sepasang 14 jam jadi Ibu dan Bapak bisa bayangkan lama sekali dalam prosesnya sehingga dari catakan tersebut sampai ke home industry untuk bikin sepatu itu tentu memerlukan waktu yang lama nah dengan alat ini mungkin Ibu Bapak bisa lihat di situ itu seperti apa ya bikin kita laminating begitu ya nanti Ibu bisa berdiri di alat tersebut ya kita berdiri di sana nanti mesin tersebut bergerak nanti akan membentuk catakan ini kebetulan kaki saya jadi catakannya seperti itu nanti tinggal di print nah setelah di print baru nanti dieksekusi oleh jigsaw tersebut sehingga nanti midsole-nya yang di sebelah itu macam-macam bahan itu nanti akan dijadikan itu akan menjadi insert yang ada di dalam kaki jadi disini rencana pengembangannya bisa dua yang pertama mungkin ketika kita misalnya sudah punya kesenangan terhadap sepatu kita sendiri desainnya aku gak mau pengen yang udah ada silahkan nanti kita tinggal beli saja nih untuk install-nya saja jadi nanti Ibu tinggal atau Bapak tinggal nanti dicetak saja di dalam scanner 3D ini kemudian nanti tinggal beli bagian install-nya saja atau ternyata saya minat dengan desain sepatu yang ada plus install-nya silahkan saya kira seperti itu dan disimpulkan disini ya bahwa memang penelitian mengenai sepatu antropometri atau sepatu yang diukur berdasarkan ukuran yang tepat secara individual panjangnya lebarnya lebar lengkung kaki kemudian tinggi artusnya atau tinggi lengkung kaki ini memang sangat terbatas oleh karena itu memang kami disini ingin memberikan kontribusi sekecil apapun gitu ya kepada pelayanan kesehatan dan dalam hal ini saya kebetulan di profesi keperawatan ingin memberikan kontribusi yang baik gitu ya terhadap profesi saya dan mudah-mudahan kalau ini memang memberikan berkah yang baik bagi kita semua dan mungkin profesi yang lain juga ingin gitu ya melihat sisi baik dari kegunaan sepatu ini untuk meningkatkan aktivitas kita dalam sehari-hari kami sangat apa namanya welcome begitu ya mudah-mudahan kita bisa kerjasama dengan baik saya ucapkan terima kasih tentunya pada kedai reka kemenditif RI yang tahun 2022 mencimpan ini sudah mendanai aktivitas penelitian ini sampai dengan publikasi dan tentunya disini kepada padekan profusman Ibrahim dan para pengelola yang memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa mengikuti kegiatan kedai reka tersebut dan tentunya kepada perawat terima kasih jejakullahu Khoiron Kasiro kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi yang maksimal luar biasa pada bidang perawatannya ini mungkin saya coba sampaikan kurang lebih referensinya tidak perlu saya sebutkan seperti ini terima kasih mungkin itu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat apabila nanti ibu dan bapak ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau hal-hal yang ingin diberikan masukkan kepada saya untuk peningkatan produk ini sangat diterima dengan baik saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati